Institut Agama Kristen Negeri Ambon dan Center for Religious and Cross-Cultural Studies Scholarship Universitas Gajah Mada Yogyakarta membangun kerjasama dalam bidang pendidikan, sosial budaya, dan agama. Penandatanganan Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement antara kedua lembaga ini berlangsung di Auditorium IAKN Ambon, Jumat 29 September 2023. Rektor IAKN Ambon, Prof. Dr. Jan Cezert Rumahuru, MA, mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di kedua lembaga. IAKN Ambon dan Cercs UGM memiliki konsen bersama dalam studi agama-agama dan lintas budaya. Oleh karena itu, MOU dan MOA ini sebagai penanda untuk menegaskan kerja-kerja bersama yang telah dilakukan, kata Rektor. Menurut Rektor, MOU ini bertujuan untuk membangun koordinasi kajian penelitian bersama, memfasilitasi program penelitian, menyelenggarakan program short course, workshop, seminar ilmiah, serta publikasi jurnal ilmiah, melaksanakan pertukaran kunjungan, visiting professor, dan pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, Ketua Program Studi Cercs UGM, Samsul Ma'arif, PHD, mengatakan bahwa Cercs sangat tertarik dengan IAKN Ambon dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi. Kami sangat tertarik dengan IAKN Ambon untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian dalam isu agama dan lintas budaya, karena Ambon punya kekayaan suku bangsa, kata Samsul. Samsul menambahkan bahwa Cercs mempunyai wadah yang bisa diakses oleh IAKN Ambon untuk membangun relasi internasional untuk perdamaian. Kerjasama ini diharapkan dapat menghubungkan IAKN Ambon dengan beberapa universitas di Indonesia dan khususnya di Belanda, sehingga dapat membuka kemungkinan agenda-agenda akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berikut adalah poin-poin penting dari kerjasama ini. 1. Membangun koordinasi kajian penelitian bersama di didang pendidikan, sosial budaya, dan agama 2. 2. Memfasilitasi program penelitian untuk melaksanakan kajian keilmuan di antara kedua lembaga 3. 3. Menyelenggarakan program short course, workshop, seminar ilmiah, serta publikasi jurnal ilmiah kedua lembaga 4. 4. Melaksanakan pertukaran kunjungan, visiting professor, antar kedua lembaga 5. 5. Pengembangan sumber daya manusia pada kedua lembaga 6. 6. Saling mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia 7. 7. Memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka mengembangkan keterampilan khususnya di bidang agama dan budaya 8. 8. Mengembangkan penelitian dan pengabdian yang berhubungan dengan masalah-masalah agama dan budaya dalam meningkatkan kualifikasi dan kualitas keilmuannya.